Anggota Kongres AS, Beijing, menciptakan kerajaan dengan memanfaatkan sistem keuangan internasional. Menurut seorang anggota Kongres AS, rezim komunis China mengeksploitasi sistem keuangan internasional dan terlibat dalam skema pinjaman predatoris untuk menguntungkan dirinya sendiri secara tidak adil. Anggota Kongres Republik, Frank Lucas dari Oklahoma mengatakan bahwa PKC menciptakan ketergantungan ekonomi untuk memastikan negara-negara di seluruh dunia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruhnya. Pada tanggal 5 Februari ia berbicara di Hudson Institute, sebuah lembaga pemikir konservatif yang berbasis di Washington, menyatakan bahwa China beroperasi dengan standar yang berbeda dibandingkan negara lain di dunia, dan mereka sedang membangun kerajaan yang mengingatkan pada masa kolonial. Lucas mengatakan bahwa rezim tersebut memberikan persyaratan pinjaman yang menggiurkan kepada negara-negara otoriter dan terbelakang, yang ia bandingkan dengan korban rentenir. Dalam banyak kasus, ia mengatakan bahwa rezim China mengetahui bahwa penerima pembiayaan tersebut tidak akan mampu membayar dan akan dikenakan persyaratan ketat yang selanjutnya membuat mereka berhutang budi kepada Beijing. Menurutnya, rezim tersebut telah secara efektif memadukan ideologi politik komunisnya dengan kebijakan ekonomi internasional merkantilisme yang berat sebelah. Ini terlihat hampir seperti model kolonial, namun masih merupakan sistem politik komunis Marxis lama. Membatasi kekuasaan dan mendorong Beijing untuk berperilaku lebih bertanggung jawab. Menurut Lucas, bagi para pemimpin di Beijing, pemerasan hanyalah sebuah pola bisnis. Untuk mengatasinya, ia mengatakan Amerika Serikat harus berupaya membatasi kekuasaan rezim China atas lembaga-lembaga keuangan internasional. Lucas telah mensponsori Undang-Undang Perlindungan Taiwan, yang ditanda tangani menjadi Undang-Undang bulan lalu. Rancangan Undang-Undang itu mengarahkan kepemimpinan AS untuk mengecualikan pejabat China untuk berpartisipasi dalam lembaga internasional, dari forum keuangan dan antar pemerintah jika rezim tersebut mencoba melakukan invasi ke Taiwan, katanya. Rezim harus dituntut untuk berperilaku lebih bertanggung jawab. Mereka telah diuntungkan dari keterbukaan masyarakat kita. Jika mereka tidak menjadi bagian dari masyarakat terbuka kita, mereka tidak boleh mengambil keuntungan dari kekacauan yang mereka timbulkan. Demikian pula, ia mengatakan bahwa Beijing secara tidak adil mengambil keuntungan dengan memanipulasi harga internasional demi keuntungannya. Salah satu contohnya, ia mencatat bagaimana rezim China menimbun kapas dalam jumlah besar yang dapat dilepaskan atau ditahan kapan saja untuk mengendalikan harga impor secara efektif. Salah satu solusi terhadap masalah di sektor teknologi tinggi adalah penerapan tarif menyeluruh atau pembatasan ekspor Amerika ke China, kata Lucas. Namun, tindakan tersebut merupakan topik yang sangat kontroversial di Kongres dan sepertinya tidak akan disahkan dalam waktu dekat. Dia mengatakan dia menentang pembatasan besar-besaran terhadap investasi di China. Beijing berupaya untuk mendapatkan pengaruh terhadap penelitian AS. Hal lain yang menjadi perhatian utama, kata Lucas, adalah upaya rezim untuk mendapatkan pengaruh finansial terhadap institusi pendidikan tinggi Amerika. Beijing telah lama mengeksploitasi sistem universitas AS, menyediakan dana dalam jumlah besar dan menggunakan berbagai program pencarian bakat untuk mengirim warganya untuk dilatih di Amerika Serikat, dengan persyaratan mereka kembali ke China dan membantu mengembangkan program negara, termasuk di bidang militer. Program rudal nuklir dan hipersonik rezim China mendapat manfaat langsung dari program tersebut. Lucas mengatakan Kongres berupaya membantu lembaga-lembaga penelitian menyeimbangkan sumber pendanaan mereka dan membantu mereka mengubah budaya yang telah mendorong ketergantungan terhadap China. Secara lebih luas, pendanaan asing di universitas-universitas AS telah menjadi topik yang mengkhawatirkan di kalangan keamanan nasional sejak penyelidikan Departemen Pendidikan pada tahun 2019 menemukan lebih dari 6,5 miliar dolar AS dana asing yang sebelumnya tidak dilaporkan ke universitas-universitas AS. Banyak dari hadiah tersebut diberikan oleh entitas yang memiliki hubungan dengan kekuatan musuh, termasuk di China, Iran, dan Rusia. Lucas berkata, kita sedang berhadapan dengan seekor landak, dan kita harus sangat berhati-hati saat memeluknya. Terima kasih telah menonton!